Berikut ini cara screenshot di hape realme C20 Jadi untuk kalian pengguna C20 yang masih pemula untuk cara screenshot di realme langsung saja berikut Perlu kalian ketahui di hape realme cara screenshotnya untuk semua tipe itu sama saja Jadi dengan menonton video berikut ini kalian sudah mengetahui bahwa cara screenshot di realme C2 itu sangat mudah Langsung saja berikut ini Berikut ini cara screenshot di realme dengan 3 jari Caranya bagaimana? Kalian lihat settingannya dulu Pertama buka pengaturan Pengaturan sistem Lalu untuk settingan itu ada 2 tempat Pertama disini di serba guna Lihat di bagian ini gerakan dan gesture Dan disini ada cuplikan dengan 3 jari Gestalt 3 jari ke bawah untuk mengambil gambar layar dengan cepat Nah ini aktifkan Kalau tidak ada disini Bisa kembali Pilih ikon di atau menu pengaturan tambahan Dan disini ada menu yang namanya gambar layar Disini kalian lihat di bawahnya Ada gestalt turun 3 jari Sentuh dan tahan 3 jari Untuk mode screenshotnya Bisa kalian baca Ini aktifkan Ini aktifkan Jadi kalau ingin screenshot gunakan 3 jari seperti ini Nah langsung mengambil screenshot Kalau ingin screenshot di bagian tertentu Kalian tahan saja 3 jari seperti ini Nah tinggal pilih bagian yang ingin kalian screenshot Untuk menyimpannya bisa langsung pilih edit disini Ini cara screenshot menggunakan fitur Bilah samping cerdas Untuk itu Langkah pertama buka yang namanya pengaturan sistem dari realme nya Atau tarik panel ini Pilih ikon ini Untuk masuk ke pengaturan juga Setelah masuk di bagian pengaturan bawaan realme Ini gulit ke bawah Cari menu yang ini Alat serba guna Nah disini kan ada Menu lagi yang namanya bilah samping cerdas Disini kan aktifkan dulu Nah setelah kita aktifkan Dia ada menu disini muncul Jadi menu ini kalau kita geser Nah itu kan ada Yang namanya screenshot, rekam layar, dan lain-lain Jadi pilih yang screenshot ini Untuk Meng-screenshot Nah ini ada hasil screenshotnya Berikut ini cara screenshot di realme Menggunakan bola bantuan Caranya berikut ini Pertama Buka pengaturan Yang ini buka pengaturan sistemnya Setelah masuk di bagian pengaturan sistem realme Gulit ke bawah Cari fitur ini Alat serba guna Nah disini ada yang namanya bola bantuan Pilih bola bantuan ini Dan aktifkan dulu Bola bantuan itu ada Mode nya Mode operasi dengan gesture dan ketuk menu Tergantung kalian Kalau ketuk menu seperti ini tampilannya Jadi kalau kita pilih disini Itu ada menu screenshot yang ini Kalian bisa pilih untuk mengambil screenshot secara Instan Ini cara screenshot lewat panel notifikasi Di bagian ini Jadi cara cepatnya dari sini Kalian tarik saja panel notifikasi Cari di bagian shortcut ini Kalau tidak ada yang namanya screenshot Bisa pilih ikon ini Nah pilih ikon ini Nanti lihat menu di bawahnya Cari fitur screenshot Nah yang ini Ada cuplikan layar Tekan lama Pindahkan ke atas Di tempat yang mudah kalian jangkau Pada saat Membuka panel notifikasi Jadi pas kita tarik ke bawah Itu sudah ada cuplikan layar Pilih klik saya Dia akan langsung mengambil screenshot seperti ini Bisa kalian share Ini secara screenshot panjang di realme Untuk screenshot panjang Kalian bisa gunakan metode apapun Yang jelas untuk screenshot itu Halus pada halaman yang bisa digulir Seperti ini Ini kan bisa digulir Kalian bisa gunakan cara apapun untuk screenshot Disini saya pakai 3 jari Seperti ini Nah setelah muncul Kalian pilih ikon ini Lalu dia akan menggulir layar sendiri Kalau kalian sudah merasa cukup Pilih selesai di sudut kanan bawah ini Biasanya dia kalau mentok Dia akan berhenti sendiri Pilih selesai Nah ini screenshot panjang Ini cara screenshot di realme Menggunakan tombol power Jadi untuk kalian yang ingin screenshot Lihat disini ada satu Yang namanya tombol power Nah yang ini tombol power dari realme Dan ini tombol volume nya Kalian lihat Ini volume atas Ini volume bawah Kalau ini screenshot Kalian harus tekan secara bersamaan Seperti ini Nah bisa kelihatan ya Mengambil yang namanya screenshot Jadi kalian tekan bersamaan Terima kasih